Sementara itu, Saudara Polda Kalbar menginstruksikan seluruh jajaran di wilayah Kalbar untuk mencegah aksi tawuran atau penyerangan bersajam, perang sarung, hingga balap liar. Atensi ini diberlakukan menyikapi masifnya aksi anak di bawah umur yang membawa senjata tajam, khususnya di wilayah Pontianak dan Kubur Raya. Di Reskrimum Polda Kalbar, Kombespol Bowo Gede Imantio mengatakan, ada tiga aksi yang saat ini membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtipmas. Tiga gangguan kamtipmas yang diketahui kerap dilakukan anak di bawah umur tersebut, yaitu aksi tawuran atau penyerangan bersajam, perang sarung, dan balap liar. Bowo mengatakan ketiga kamtipmas tersebut tengah menjadi tren di wilayah kota Pontianak dan Kubur Raya, sehingga pihaknya pun turut serta untuk membantu cipta kondisi di kedua wilayah tersebut. Untuk sejumlah wilayah polres lainnya, Bowo menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran agar mengambil langkah antisipasi agar tidak ada kejadian serupa. Pihaknya juga melakukan razia di sejumlah kawasan rawan atas tiga aksi gangguan kamtipmas tersebut. Pihaknya juga melakukan penegakan hukum apabila memang kejadian anak-anak yang melakukan perang sarung, dan juga pengancaman kekerasan yang juga pada sebuah kondisi membuat ketakutan-ketakutan di masyarakat. Ini adalah tindakan-tindakan mengantisipasi dengan tindakan yang kekulisan yang tegas, terlucur. Tapi tetap juga akan dilakukan penegakan hukum apabila memang meresahkan dan menggunakan secara kajian. Mungkin untuk asal resim seluruh jajaran agar melakukan hal yang sama, berkomunikasi dengan Kabupatenya untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang seperti diperjakan di polda. Di Reskrimum Polda Kalbar, Kombespol Bowo Gede Imantio mengingatkan tindakan tegas dan terukur akan diambil anggota di lapangan, serta proses hukum menanti para pelaku karena sudah dibuktikan dalam penanganan di Polresta Pontianak. Terima kasih.